Kita berada di para lokasi beresmian untuk jalan nasional Kompilat Cipi dan kita juga akan groundbreaking untuk jalan berikutnya sepanjang 4 km dan 8 km untuk perlapisan asfal. Jalan nasional poros efektif dari Kompilat Cipi sepanjang 4 km ditambah 12 km untuk holding. Betul-betul bisa terwujud dengan nyata hari ini bahwa 4 km ini sudah mulus dan alhamdulillah mulusnya pun mulusnya luar biasa. Karena ini jalan nasional jadi tingkat kekuatannya juga lebih daripada jalan-jalan yang lainnya. Bagaimana Pak Kota Desa, masyarakat tak bisa kira-kira itu tanpa dilebaskan? Pak Sundi dibilang justru mereka justru menunggu. Alhamdulillah ya semua terbukti juga masyarakat siap untuk memberikan lahannya untuk dibuatkan jalan nasional. Walaupun... Terima kasih. Kondisi ini tidak cipik, ini berapa kilo, ini 7 kilo, biasa jalan kaki. Saya kira yang bermimpi. Saya capek sama capek yang berarti ada di provinsi. Saya berarti, kenapa tidak dikerja kampung gunung ini? Ternyata ada DPR RI yang melaksanakan ini, amanah ini. Dan saya kira warga Bopeh, Pak Sundi, Bu Desa, dan Pak Musuh, perlu kita berterima kasih. Sebagai warga yang merasakan ini, kalau tidak ada Pak Al-Sundi, tidak ada jalan ini. Kita tidak merasakan. Tidak ada ini. Yang lain banyak cerahnya. Saya sudah bisa, saya sudah merasakannya. Dijanyi ini, Kak. Saya Pak Sundi, mantan kepala desa Lini Riawan, tinggal di Kope, Kecamatan Bengok, Kompeten Bon. Pertama, kami ucapkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Mama Aras atas aspirasinya, atas perjuangannya BIO untuk memperjuangkan jalan Kope, Tak Cipi. Dan sebagaimana yang kita tahu tadi, yang dikatakan oleh BIO dan Pak Mulis, bahwa kurang lebih 30 tahun jalan ini baru disentuh oleh pemerintah. Dan atas perjuangan BIO, sehingga jalan ini bisa dibangun dan sangat bermanfaat. Biasanya ada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bengok, Kecamatan Ulawang, Kecamatan Mali, semuanya merespon bahwa untuk kelanceran transportasi semenjak dibangun atas perjuangan beliau sangat luar biasa dan sangat membantu untuk masyarakat di, ususnya, pada umumnya di Kabupaten BIO ini. Beliau untuk memperjuangkan ini bukan cuma janji, beliau tidak pernah mengatakan bahwa saya akan membangun ini. Dia secara tiba datang untuk bertemu dengan pemerintah Kabupaten untuk berjuang membangun untuk jalan Kope, Tak Cipi. Dan sangat luar biasa perjuangan beliau. Saya rasa itu saya sampaikan sebagai tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwandi Burhan, Ketua DPRD Kabupaten Boneh. Hari ini saya menghadiri kegiatan peresmian Jalan Nasional Kope, Tak Cipi. Dan tentu ini merupakan suatu harapan dan kebutuhan masyarakat tentang peningkatan infrastruktur jalan. Dan kita memang di Kabupaten Boneh ini menjadi persoalan, satu persoalan yaitu permasalahan infrastruktur. Dengan hadirnya peningkatan jalan nasional ini tentu akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Boneh khususnya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji, Dokter Haji Muhammad Aras, SPDMM. Beliau anggota DPR Komisi 5 tentu telah memberikan bantuan yang luar biasa terhadap Kabupaten Boneh dengan peningkatan jalan Kope, Tak Cipi yang akan menjadi jalan alternatif ke Kota Boneh dari arah Makassar. Terima kasih. Semoga makin sukses Pak Haji. Selamat kita pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax